Intro Saudara pemain FC Copenhagen Kevin Dix menjadi pemain anyar timnas Indonesia Usai DPR menyetujui proses naturalisasinya Kevin diharapkan dapat segera bergabung membela timnas menghadapi Jepang di Gelora Bung Karno minggu depan Timnas Indonesia mendapat amunisi baru mengarungi babak kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia Pemain FC Copenhagen Kevin Dix bakal segera dinaturalisasi Usai rapat paripurna DPR menyetujui pemberian pertimbangan ke warga negaraan Indonesia Itu kami meminta persetujuan pada rapat paripurna hari ini Apakah permohonan pertimbangan dan pemberian ke warga negara Republik Indonesia Atas nama Saudara Kevin Dix, Saudara Noah Johana Kristina Cornelia, Liatomo, dan Saudari Estela Requel Lopati dapat disetujui Selanjutnya persetujuan tersebut akan ditindaklanjuti sesuai dengan mekanisme yang berlaku Namun proses permohonan naturalisasi pemain timnas sempat mendapat kritik Dari anggota Komisi 10 DPR Fraksi Demokrat Anita Jakobagah Saat rapat dengan kemenpora dan PSSI Senin kemarin Ia meminta menpora tak hanya naturalisasi Tapi juga membentuk atlet dari Indonesia melalui program pelatihan Tetapi pertanyaan saya kenapa kita harus mengambil dari luar Bukan sekali, ini sudah beberapa kali Perlu dipertanyakan dan perlu menjadi perhatian kita semua Bapak Ibu Komisi 10 Mau sampai kapan kita terus mengambil atlet dari luar Menpora harus betul-betul membidik atlet-atlet Indonesia Yang punya kemampuan dan ajarkan mereka latih mereka sebaik mungkin Bila perlu kita panggil pelatih dari luar supaya atlet kita bisa menjadi atlet yang luar biasa Di rapat yang sama, sekjen PSSI Yunus Nusi bilang Program naturalisasi pemain keturunan yang dilakukan PSSI Sesuai saran pelatih timnas Indonesia Sintayong Timnas Indonesia disebut akan sulit lolos ke Piala Dunia 2026 Hanya dengan mengandalkan pemain yang saat ini berlaga di liga lokal Sintayong telah memberikan saran dan rekomendasi kepada PSSI Bila PSSI ingin mencapai target sebagai singa Asia dan bahkan bisa lolos ke Piala Dunia Maka maaf, mohon maaf untuk para pemain-pemain yang ada di Indonesia saat ini Menurut Sintayong, belum mampu kita timnas untuk menuju ataupun lolos ke Piala Dunia Sehingga Sintayong atau tim pelatih merekomendasikan kepada PSSI Sebagai saran dan rekomendasinya adalah merekrut dan atau mencari mengambil bibit-bibit pemain-pemain yang ada di luar sana yang berdarah Indonesia Dalam survei yang dilakukan Lidbang Kompas 21 hingga 23 Oktober 48,3 persen dari 540 responden setuju adanya tambahan pemain naturalisasi untuk lolos Piala Dunia 2026 Yang tidak setuju sebanyak 44 persen Dalam survei yang sama, 47,9 persen responden menginginkan pemain penyerang tengah atau striker yang dinaturalisasi Lalu yang menginginkan penyerang sayap atau winger sebesar 10,2 persen Gelandang 11 persen Hingga kini sudah ada 17 pemain yang dinaturalisasi pada era kepelatihan Sintayong Yang terbanyak pada posisi pemain belakang berjumlah 9 orang Lalu lindung tengah 3 orang, penyerang 4 orang, dan keeper 1 orang Kevin Dix diharapkan dapat segera bergabung dengan tim NAS guna menghadapi Jepang dan Arab Saudi Namun Menpora bilang, Kevin Dix akan bergabung bersama JHS dan kawan-kawan untuk melawan Arab Saudi 19 November 2024 di GBK Jakarta Kementerian Hukum akan terbang ke Denmark untuk melakukan pengambilan sumpah ke warga negaraan Kevin Dix Jika berjalan lancar, bukan tidak mungkin Kevin dapat memperkuat tim NAS melawan Jepang di gelora Bung Karno 15 November Tim Liputan, Kompas TV